Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sallam ya tilmid wa tilmidah Semoga kesempatan hari ini Bapak berharap Tilmid wa tilmidah yang ada di rumah Dalam keadaan sehat walafiat Sehingga mampu melakukan kegiatan belajar Pengajar di rumah dalam keadaan semangat Walaupun kondisi yang demikian Tetap semangat Oke Untuk pelajaran bahasa Arab Kelas 9 pada semester ini Bapak ampu yang sebelumnya dipegang oleh pasneni Sekarang yang bapak pegang Mungkin ada perbedaan Tentang cara mengajarnya Mungkin perbedaan itulah yang menjadikan Suatu hal yang unik Malah Kita awali kegiatan belajar mengajar ini Dengan membaca doa Dengan doa Semoga kegiatan belajar mengajar Tukatullah Arabiyah ini Dapat berajar dengan baik Selalu Dibimbing oleh Yang Maha Kuasa dalam hal kebaikan Dan materi-materi yang bapak ajarkan nanti Mampu diserap oleh sesuatu dengan baik pula Ayo kita mari bersama-sama Baca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Oke pada materi Kelas 9 ini Bahkan sesi pertama kita Dan pembacaan bahasa Arab Yaitu akan membahas Tentang Al-Hadu'atul Islamiyah Atau peradaban Islam Tapi yang kita akan bahas nanti adalah Tentang kesakatannya Atau Mufraudat Mufraudat Yang berkaitan Tentang peradaban Islam Untuk Mufraudat Mufraudatnya Yang berkaitan tentang Agama Islam Atau peradaban Islam Disini adalah Sebagai berikut Yang pertama adalah Mawdu'una Mawdu'una Artinya adalah Tema kita Sofhata Artinya halaman Majali Artinya bidang Ulumu tejeribiyah Artinya ilmu pengetahuan Al-Tibi Artinya obat Al-Jirohati Artinya operasi Kusufis Syamsi Gerhana Matahari Ilmu Riawzati Ilmu Matematika Awamil Faktor-faktor Raibin Pasti Al-Hijarati Artinya batu Syakkun Keraguan Mukhamatun Pengadilan Al-Iktisafatil Ilmiyah Penemuan Ilmiyah Mu'alafah Artinya mu'alaf Ar-Wadi Pelopor A'zami Terhebat As-Sabiqati Sebelumnya Nah Ayo Kita bersama-sama Ulangi lagi Mufrodat Mufrodat Yang berkaitan Dengan Peradaban Islam Mawdu'una Mawdu'una Tema kita Sofhata Halaman Majali Bidang Ulum Tajaribiyah Ilmu Pengetahuan At-Tibi Obat Al-Jirahati Operasi Kusuf Shamsi Kerhana Matahari Ilmu Riawzati Ilmu Matematika Awamil Faktor-faktor Raibin Pasti Al-Hijarati Batu Syakkun Keraguan Muhkamatun Pengadilan Al-Ignisyafatil Ilmiah Penemuan Ilmiah Mu'allafati Mu'alafah Mu'alaf Ar-Wadi Pelopor A'zami Terhebat Al-Sabiqati Artinya Sebelumnya Mufrodat Mufrodat Ini Adalah Berkaitan Ketal Dengan Tema Nanti Yang Kita Akan Bahas Yaitu Tentang Peradaban Islam Mari Anak-anak Yang Mufrodat Ini Belajari Di rumah Dihafalkan Sehingga Nanti Mampu Mengartikan Kosa-kata Kosa-kata Atau Cerita-cerita Dengan Menggunakan Bahasa Arab Ini Ada Kata Af'an Af'al Kalau Dalam Bahasa Indonesia Kata Kerja Kalau Arab F'il Dalam Pemudaan Bahasa Arab F'il Atau Kata Kerja Ini Ada Dua Ada F'il Manti Yang Kedua Ada F'il Mutore Tapi Uniknya Kalau Ada F'il Ada F'il Bisa Digabung Dengan Masdar Masdar Ini Merupakan Kata Benda Masdar Itu Istilahnya Isim Kalau Mandi Sama Udara Ini F'il Kata Kerja Kalau Masdar Namanya Isim Atau Kata Benda Maaf F'il Tadi Kata Kerja Kalau Masdar Adalah Kata Benda Kita Akan Membahas Tentang Perubahan Perubahan Antara F'il Madi F'il Mutore Dan F'il Isim Masdar Yang Pertama Kata Zoharo Sebelumnya Bapak Akan Jelaskan Dulu Tentang F'il Madi F'il Mandi Adalah F'il Yang Artinya Atau Kata Kerja Lampau Yang Mempunyai Arti Telah Atau Sudah Dilakukan Lampau Yang Pertama Lampau Kemudian F'il Mutore Merupakan Kata Kerja Sekarang Atau Yang Akan Datang Ini Berarti Artinya Sekarang Atau Akan Datang Sedangkan Isim Masdar Atau Kata Benda Ini Mempunyai Arti Kata Benda Tapi Berbentuk Bukan Benda Bisa Kalimat Tapi Dia Menyebutnya Kata Benda Atau Isim Kita Akan Bahas Satu Lagi Satu Satu Persatu Ma'fi'il Madinya Zohar Zohar Artinya Telah Nampak Makanya Lampau Berarti Telah Nampak Atau Telah Tibul Yad Haru Adanya Sedang Atau Akan Tampak Zohron Artinya Penampakan Zohar Artinya Telah Tampak Atau Sudah Tampak Sudah Kelihatan Sudah Timbul Karena Mandi Lampau Sudah Kemudian Muldor Yad Haru Artinya Sudah Artinya Adalah Sedang Atau Akan Nampak Oh Akan Nampak Yad Haru Kemudian Masdarnya Zuhuran Artinya Penampakan Penampakan Disini Bukan Apa ya Kata Sifat Bukan Tapi Inilah Kata Benda Penampakan Kemudian Yang kedua Najaha Artinya Adalah Telah Berhasil Yan Jah Sedang Berhasil Atau Akan Berhasil Najahan Artinya Adalah Berhasil Keberhasilan Kemudian Asasa Artinya Telah Mendirikan Yu Asisu Artinya Sedang Atau Akan Mendirikan Kemudian Taksisan Adalah Mendirikan Sendiri Takot Dama Artinya Telah Maju Atau Sudah Maju Takot Damu Akan Maju Atau Sedang Maju Takot Duman Adalah Kemajuan Tafak Karo Artinya Telah Memikirkan Atau Sudah Memikirkan Tafak Karo Fi Artinya Akan Memikirkan Tafak Kuran Tafak Kur Biasanya Adalah Memikiran Kemudian Iqtaroba Iqtaroba Artinya Telah Memandang Iqtaribu Artinya Akan Memandang Atau Sedang Memandang Iqtibaron Artinya Peman Pemandangan Pemandangan Disini Adalah Kata Benda Kemudian Ibtak Karo Fiil Artinya Adalah Telah Berkreasi Atau Sudah Rekreasi Yab Takiru Artinya Sedang Berkreasi Berkreasi Dan Iqtibaron Adalah Berkreasi Itu Sendiri Kemudian Selanjutnya Iqtasyafa Iqtasyafa Artinya Telah Menemukan Yaktashifu Artinya Sudah Atau Akan Menemukan Iqtisyafan Artinya Temuan Inilah VL VL Madi Dan VL Mondorek Serta Isimastar Perubahan VL Madi Kemudian Menjadi VL Mondorek Dan Isimastar VL Mandi Itu Adalah Kata Kerja Lampau Artinya Telah Atau Sudah Atau Lampau Pokoknya Kemudian VL Mondorek Artinya Sedang Atau Yang Akan Dilakukan Itulah VL Mondorek Kemudian Masdar Adalah Kata Benda Demikianlah Pelajaran Bahasa Arab Atau Mufrodat Mufrodat Bahasa Arab Yang berkaitan Dengan Perhadapan Islam Semoga Mufrodat Ini Atau Kata-kata Kerja Ini Dapat Dibahami Oleh Siswa Sehingga Siswa Dapat Belajar Dengan Baik Dalam Pelajaran Bahasa Arab Mufrodat Dihapal Kemudian VL Madi VL Modernya Dipahami Kalau Belum Paham Dan Bertanya Kepada Orang Yang Lain Yang Sudah Paham Mekianlah Bapak Kiri Kekiatan Belajar Bahasa Arab Ini Dengan Baca Hamdallah Alhamdulillah Rabban Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh